Pemirsa, kita masih mengulas calon presiden dengan nomor uru dua, Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, Susilo Bambang Yudhoyono mengusung tema lanjutkan dalam berbagai kampanyenya. Apa saja sebenarnya pencapaian yang diakui SBY dan diharapkan dapat dilanjutkan itu? Simak ulasannya berikut ini. Dibandingkan para pendahulunya, SBY adalah presiden yang tuntas menggenapi masa kerjanya selama 5 tahun. Kalau pemilu rekses-rekses, Partai Demokrat selalu mengatakan keberhasilan pemerintahan. Bahwa pemerintah berhasil ini, pemerintah berhasil ini. Memang itu karena Partai Demokrat adalah partai yang sedang memerintah sekarang ini. Saya merasakan sekali apa-apa yang sudah dicapai oleh Bapak Presiden. Slogan lanjutkan yang diusung Partai Demokrat kendaraan politik SBY menjadi begitu populer di kalangan masyarakat. Jika menilik 5 tahun kebelakang, SBY mengusung perbaikan sektor ekonomi, pemerintahan bersih, dan pemberantasan korupsi. Kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Selama 7 tribulan berturut-turut. Ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998. Beberapa klaim keberhasilan SBY yang gencar dipublikasikan antara lain seputar harga BBM yang turun 3 kali, anggaran pendidikan meningkat 20 persen, hutang IMF lunas, serta cadangan devisa terbesar sepanjang sejarah mencapai 51 miliar dolar di 2008. Namun bagi lawan politik, klaim keberhasilan pemerintahan SBY justru menyulut kritik. Pencitraan bahwa SBY Budiono itu berasal dari rakyat dan akan berjuang untuk rakyat, dan kemudian gak korup, itu juga akan banyak dipertanyakan orang juga ya. Saya beri contoh misalnya SBY selalu mengatakan kekayaan pribadinya cuma berapa, 7,8 miliar atau bagaimana ya. Orang juga akan bertanya, kalau Anda punya uang segitu, kenapa kok Partai Demokrat dan juga kemudian Capres dan Cawapres SBY Budiono ini kok bisa pasang iklan demikian banyaknya. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan saat harga BBM turun 3 kali di tahun 2008 misalnya itu karena harga minyak dunia turun setelah pemerintah sebelumnya menetapkan harga BBM tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, 6.000 rupiah per liter. Anggaran pendidikan menjadi 20% di 2008 setelah sekian kali PBRI menuntut kesejahteraan sejak 2005, dan kini hutang Indonesia tertinggi mencapai 170 miliar dolar. Di forum internasional di era SBY, setidaknya Indonesia diakui keberhasilannya dalam mengatasi konflik Aceh. Pemerintah juga sukses melaksanakan Konvensi Perubahan Iklim PBB 2007 di Bali dan Konferensi Kelautan Dunia di Manado tahun ini.